Kita beralih ke informasi lain yang misalnya diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor. Putri Almarhum dari penyanyi dangdut Imam S. Arifin ditangkap anggota Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti yakni tiga buah motor yang diduga hasil kejahatan. Dalam rekaman, kamera pengawas memperlihatkan seorang wanita berinsial RDA berada di sebuah toko makanan. Beberapa saat kemudian pelaku terlihat pergi bersama salah satu pegawai toko menggunakan sepeda motor. Belakangan diketahui RDA mengelabui karyawan itu dengan berpura-pura meminjam motor untuk mengambil uang di ATM dan ternyata motor itu tidak kunjung kembali. Setelah mendapat laporan dari korban, Polsek Taman Sari kemudian menangkap RDA dan dua rekannya yaitu AA dan H. Ada 17 pelaporan polisi yang berhasil kami input, walaupun ada TKP lain di luar Taman Sari yang dilakukan. Namun kita ada 17 yang berhasil kita input dengan kerugian di antara 15 sampai dengan 20 juta per korban, per laporan polisi. RDA yang belakangan diketahui anak dari penyanyi dangdut terkenal itu juga menggunakan narkotika. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan tes urin. Dari para tersangka polisi menyita tiga sepeda motor. Ketika tersangka diancam hukuman lima tahun penjara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Intro